Intro Selamat malam, besok Rabu Pond pertanyaan soal jadi tidak ya dilakukan atau presiden melakukan reshuffle terhadap pos sejumlah pos menteri. Pertanyaan muncul ini partai mana yang masuk, partai mana yang keluar terutama ini menteri yang mana diganti dan mana yang masuk, tokoh politik mana yang masuk. Ini masih menjadi pertanyaan dan coba dihubungkan dengan berbagai dinamika politik termasuk dengan peta koalisi yang hari-hari ini lumayan panas kita ikuti bersama dan juga mungkin ikuti di obrol malam. Tapi presiden Jokowi saat diwawancara oleh direktur pemberitaan di Universe yang mungkin sudah anda saksikan tadi di berita satu spesial menjawab, Saya juga heran, kok saya ditanya terus soal reshuffle, benar tidak ya Rabu besok Rabu Pond biasanya presiden Rabu Pond atau Rabu Wage ya biasanya melakukan reshuffle, benar-benar dilakukan atau melakukan pergantian. Kira-kira alasannya apa kali ini berdasar atas kualitas karena kita tahu kita sobat tanya kepada sejualan menteri dan mengaku bahwa memang menteri itu diberi KPI atau KPI ya, Key Performance Indicator sebagai masing-masing jadi diukur kinerja nyala presiden atau ada anasir lain yang mempengaruhi. Bisa ajak anda ngobrol dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung secara langsung maupun secara virtual di obrol malam edisi kali ini. Saya Christian Grich bersama anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Itu kan pernyataan perorangan yang sudah diklarifikasi Jadi itu bukan sikap Nasdem Itu jelas Tapi judulnya Koalisi Perubahan itu dari mana Pak Hermawan? Tidak tahu tiba-tiba begitu saja Tentang kunjungan Pak Surya dengan Pak Jokowi itu kan sering terjadi Cuma akhir-akhir ini karena satu nerhar, karena kesibukan Kemudian mereka sejak Oktober tidak bertemu Begitu juga kebiasaan Jokowi mengantar Pak Surya dengan mobil golf sampai di mobil Masih dilakukan Itu juga kita alami dalam selama ini Nah kalau bagi kami sebenarnya resafel ini tidak terlalu mengagetkan Karena resafel ini sesuatu yang terus terjadi kan di zaman Pak Jokowi ini Dan itu kan hak prerogatif Presiden Semua perjawaban Presiden itu kan merespon pertanyaan wartawan Sejak bulan Oktober Selalu kalau ditanya, beliau pasti bilang pasti ada kemungkinan Kenapa ya? Memang resafel itu bolanya ada di Presiden Itu prerogatif Presiden Anytime, kita tahu dulu kan Bila Buan Bajo ada Menteri yang tidak ada rencana resafel Tiba-tiba OTT itu biasa saja Jadi bagi Nasdem resafel atau tidak resafel Kita akan tetap seperti ini Kita akan tetap seperti ini Nasdem komit Bersama Pak Jokowi sampai 2024 Sampai 2024 Bersama Jokowi Itu keinginan Nasdem Itu komitmen kami yang sudah diketahui oleh rakyat Kalau kami ingkar Ada atau tidak Ada atau tidak resafel Ada atau tidak kami dalam kabinet Kami tetap bersama Pak Jokowi sampai 2024 Itu Anda boleh catat itu Pun tadi ya dikata Bang Rai Saya mengerti pendapat Bang Rai tadi Bahwa bakal mengusung calon yang dipersepsikan Betul Jadi Antitesa Pak Jokowi Yang kami usung Anies ini kan 2024 ke depan Sampai 2024 Sampai hari terakhir kepemimpinan Pak Jokowi Kami akan tetap bersama beliau Itu sikap kami Itu sikap politik Yang sudah diputuskan di Rapim Nas Itu tidak akan tergoyakan Anda silakan Bang Rai Apakah ini bisa dengan mudah diterjemahkan Kedalam Perjalanan Kedalam dinamika politik Selama beberapa waktu ke depan Sampai 2024 Ketika Nasdem punya narasi Ya kami tetap menjadi bagian dari pendukung Pak Jokowi Sampai 2024 Sementara kita tahu bahwa Ketika mendukung atau mengusung satu capres Maka dia harus berkampanye Dia harus bisa menjelaskan pada publik visi dan misi Bagaimana kalau berbeda dengan pemerintahan saat ini? Ya pertama saya mau katakan Ya biasa lah itu bersama gitu ya Tapi bersama yang sebelum ini dan sesudah itu ya jelas berbeda Perbedaannya? Ya nanti akan lihat sendiri Seperti apa perbedaan Nasdem setelah resabel itu Tapi masih dengan kalimat yang sama Namanya bersama gitu Oleh karena itu Pemahaman saya terhadap kalimat bersama itu Bukan berarti seperti periode yang sebelumnya Apapun katakala misalnya yang diinginkan oleh presiden Ya Nasdem ikut-ikut saja Ayo revisi undang-undang KPK Nasdem ikut Ayo ke WAP kita sahkan Nasdem ikut Ayo omnibus law Nasdem ikut Jadi tolong ukurnya nih adalah geliat atau dinamika di parlement Bukan itu Bisa jadi? Itu salah satunya Tapi yang kedua tentu saya isu Dan yang ketiga nanti akan terus di apa namanya itu Dibobotkan kembali Bahwa memang Anies itu adalah citra Citranya itu adalah antitesa dari Pak Jokowi gitu Oleh karena itu makna dari bersama itu artinya Nggak sampai ke soal Soal apa istilahnya itu Penjatuhan terhadap Pak Jokowi Misalnya ketaruh lah misalnya ada kegiatan-kegiatan politik Ada aktivitas-aktivitas politik yang menginginkan Pak Jokowi Dijatuhkan sebelum 2024 Nasdem tidak akan menjadi balian itu Tapi jelas bersama Pak Jokowi Itu sampai 2024 Sebelum reshapel dan sesudah reshapel Itu dua hal yang berbeda bersamanya Itu dua hal yang berbeda Saya tanya PDIP dulu Kenapa Pak Hermawan? Saya gini Sejak 3 Oktober Kalau itu pilihannya Kami mendeklarasikan Anies Bisa dicek sikap kami di DPR Bisa dicek sikap kami di pemerintah Maka ada perbedaan narasi sebelum dan setelah mendeklarasikan Jadi kalau Bung Rai tadi mengatakan begitu Nanti kita lihat Kita lihat Tapi di DPR Di DPR Di DPR sikap kami tetap bersama pemerintah Boleh dicek Termasuk berbagai RUU dan segala macam Kita coba telusuri soal itu Sikap-sikap pendukung termasuk perpuncipta kerja Dan lain yang menyorot ya perhatian publik Saya ke Bang Rifki Apakah Bang Alimotor bergabung? Sudah bergabung? Belum bergabung Oke saya ke Bang Rifki Sudah? Ya Nah dari tadi ini sebenarnya sebelum ke Bang Rifki Saya kan Bang Rifki bagian dari pemerintahan Bagian dari partai pendukung pemerintah Sebenarnya dari tadi saya mau nanya ke Bang Nga Balin Ini sih sebenarnya Ya saya dari tadi memantau Oh dari tadi memantau Terima kasih Tidak apa-apa Jadi besok beneran ada Rishaval atau enggak? Bang Nga Balin Ya kalau tidak ada aral melintang Insya Allah besok kapan terjadi Karena Kira-kira jam berapa? Apa yang mau dilakukan Itu kan Tergantung pada Bapak Presiden Dan besok hari terabu Kalau tidak ada aral melintang Ya Rishaval kan Soal biasa saja kan Bukan sesuatu yang kegentingan nasional kan Sebentar ini saya konfirmasi Iya kalau tidak ada aral melintang Besok memang ada Rishaval Ini sudah masuk jadwal Presiden Secara resmi Atau bagaimana Bang Nga Balin? Anda masih menebak-nebak atau gimana nih? Ini ofisial atau resmi? Besok itu Besok itu ada agenda internal Yang nanti kita lihat Apakah jadwal internal itu menjadi Waktu di mana Bapak Presiden Menyesikkan waktu untuk mengumumkan Anggota Kabinet Yang diresafel Atau tidak Nanti besok Tadi kata Bang Rai Gimana Bang tadi? Pak Alil Mukhtar Saya sudah dua kali sebelumnya mendengar Pernyataan Bung Alil Mukhtar Soal resafel besok-besok Dan dua kali itu tidak pernah terjadi Apakah? Ya karena Bukan Kalau saya ngomong begini Emang kemauan saya sendiri Iya Tentu saja bukan kemauannya Bukan Kalau apa yang mau saya katakan Kemudian Apakah resafel itu menjadi Kewenangan saya sebagai Alil Mukhtar Atau suka-suka saya ngomong seperti ini Ya itu Berita satu Yang saya mau katakan Bung Alil Mukhtar Sudah sampai dua kali Pernyataan itu Kenyataannya tidak ada Terus Malam ini juga mengatakan hal yang sama Ya Sebagai orang dalam Apakah informasi Bung Nengah Balin itu Sesuatu yang memang betul-betul bisa dipertanggungjawab Karena pandangnya gitu loh Soalnya sudah dua kali ini informasi yang saya dengar Soal ini dari Bung Nengah Balin Mau Mau dua kali Tiga kali Dalam sebulan ini Tiga puluh hari juga Tidak ada hal yang Perlu Bung Rai Pertanyakan Artinya Kalau Berita satu TV Mengagedakan materi ini Menjadi penting Untuk harus kita bahas Kita bicara itu barang Tidak ada hal yang perlu Bincangkan di situ Sama seperti Kalau Bung Rai Memberikan pengamatan Analisa Tidak ada seorang pun juga bisa membantah orang Alam-alam demokrasi Seperti ini Ya tentu saja Bung Bung Ali Muterra Balin Beda saya Beda Anda Anda ini kan Mewakili pemerintah Ya Bukan mewakili pengamat Kalau saya ya Jelas Saya Tidak punya tanggung jawab Dalam pengertian Institusional Seperti Bunga Balin Gitu loh Ini Pemerintah loh Bunga Balin Dua kalian udah berbicara Ini kalau besok gak ada gimana Jadi besok Kalau besok Presiden Jokowi Tidak mau melakukan restafel Ada masalah di situ Ya ada masalah dong Dalam konteks Anda Anda sudah berulang kali mengucapkan itu Baik Baik Kalau besok Presiden Jokowi Menghendaki Insya Allah Tidak ada aral melintang Hari Rabu besok Akan dilakukan Kalau nanti Presiden besok Berhalangan Tidak Melakukan restafel Terus Siapa yang harus bisa memasakkan itu Baik Baik Jadi kalau tidak ada aral yang merintang Bisa jadi besok Oke Saya harus jeda sayang sekali Ke Bang Rifki Saya janji Usai jeda Sebentar Bang Kabali Usai jeda Saya akan minta pendapat Bang Rifki Sebagai Perwakilan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ini tanggapannya gimana Melihat Ada yang bisa Bisa berpotensi masuk dan keluar dari Koalisi pendukung pemerintah saat ini Atau masuk ke dalam kabinet Sesaat lagi diobrolan malam Terima kasih 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 Terima kasih